Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby Channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner dan Traveling yang ada Di Nusantara Terima kasih telah menonton Selamat siang, salam berbahagia Untuk semua teman-teman Bymasby Channel Kali ini saya ada di daerah Srengseng ya, tepatnya Tidak jauh dari perempatan Srengseng Nah ini di siang yang cerah ini Saya mau ajakin teman-teman Untuk makan di salah satu tempat makan Yang boleh dibilang agak baru Di daerah Srengseng, yaitu Wangja Korean BBQ Jadi disini kita bisa makan daging sepuasnya Dengan harga promo Rp99.000 Nah kita akan coba tes Seperti apa untuk penampilannya Rasanya dan juga harganya ya Apakah betul harganya itu Rp99.000 Sudah termasuk semuanya Atau ada tambahan yang lain Nanti kita akan tes di dalam Nah ini patokannya di seberang Itu ada Holland Bakery Kalau teman-teman mau ke sini Gampang banget patokannya Di Maps juga udah pasti ada Ya, buat teman-teman yang mau Cobain juga Boleh datang ke daerah Srengseng, Jakarta Barat ya Holland Bakery Srengseng Oke, langsung aja kita masuk Nah disini ternyata menerapkan Protokol kesehatan juga ya Jadi kita harus scan Peduli Lindumi Ini ada yang di outdoor Dan juga ada yang di indoor Kalau teman-teman yang merokok Mungkin bisa di outdoor Kalau yang mau AC Gak merokok bisa masuk ke dalam Karena disini Juga cukup luas tempatnya Oke, kita akan langsung masuk Dan tanya untuk menunya apa aja Oke, permisi Ya, dengan siapa? Agnes Agnes Ya, boleh Untuk disini menunya ada apa aja? Boleh minta tolong di in-point Untuk disini menunya ada dua paket Paket yang premium Sama paket yang wagyu Jadi perbedaan paket yang premium Sama paket yang wagyu ini Di dagingnya, Kak Kalau yang premium Kita cuma dapat dua jenis daging Tapi kalau yang wagyu ini Sudah semua jenis daging, Kak Oke, jadi kalau mau yang lengkap Kita pesen yang paket wagyu ya Di sini juga di wagyu Juga ada seikoro Seikoro apaan tuh? Seikoro itu daging yang Bentuknya kotak-kotak gitu, Kak Oh, yang kayak balok-balok gitu ya Oke, boleh Jadi harganya Rp129, ini termasuk udah PPN belum? Belum, Kak Jadi Rp142 itu per orang Itu udah semua masuk Oh, itu udah input PPNnya baru Oke, terima kasih Ya, udah saya pesen yang wagyu ya Oke, saya langsung pilih pejanya Terima kasih Ya, jadi disini selain makan di tempat Kita juga bisa take away Atau dibungkus dengan beberapa macam menu Nah, perlu diketahui untuk teman-teman semua Pada saat kita makan disini Itu memang kita dibebaskan Untuk memilih menu mana aja yang akan kita Bisa makan ya Jadi namanya itu All you can eat Atau semua bisa kita makan Semua makanan disajikan disini Bebas kita ambil Dan kalau kita sudah memilih paketnya Yang disini ada 2 paket Yaitu premium dan yang wagyu ya Nah, disini kita akan disediakan Sebuah kompor kecil dengan grillnya Nah, ini yang nanti akan kita gunakan Untuk memasak daging yang akan kita makan Karena konsepnya disini adalah Dagingnya itu disediakan dalam kondisi masih mentah Jadi kita harus memasaknya sebelum kita konsumsi Nah, buat teman-teman jangan khawatir Karena disini menunya bukan cuma daging Tapi banyak banget Tapi perlu diingat juga Untuk makan disini itu ada waktunya Yaitu 90 menit atau 1,5 jam Nah, disini teman-teman bisa pilih aneka macam daging ya Dan ini dagingnya sih semua daging sapi Tapi dari beberapa jenis Sehingga ada yang slice Atau yang diiris tipis Dan ada juga yang digiling Sayurnya juga ada Jadi lengkap deh disini Dari sayuran dan dagingnya juga ada Selain itu minuman juga disediakan Free atau bebas Mau ambil berapa gelas pun boleh Disini ada lemon tea dan air putih Dan jangan khawatir juga Untuk cemilan-cemilan lain juga ada ya Dan termasuk nasi Buat teman-teman yang mau makan Pakai nasi juga disini ada Sambalnya banyak pilihan Ini kita udah mau mulai makan ya Dan ini adalah wakiu Yang tadi masuk Itu adalah wakiu Nah, teman-teman bisa lihat ini dagingnya Waktu itu dia bentuknya kayak kotak-kotak ini Nah, ini secara rasa lebih enak dibanding Dengan bagian selain Nanti kita akan coba untuk daging bakar ya Dan ini tadi saya udah ambil juga Ini sebenarnya daging udah masak Ya, daging udah masak Tinggal kita masakin aja Terus ini ada kombinasi Untuk sambel-sambelnya Ini nanti kita akan masak juga Dan kita akan taruh ke sini semua Oke, kita akan coba ini ya Nah, ini kita akan coba Untuk memasak daging wakiu Yang sudah kita pesen ya Tadi saya pesen ada kurang lebih 30 box Dan ini akan kita masak Untuk disantap ya Nah, untuk daging wakiu Ini bentuknya seperti kubus Dan kalau kita lihat teksturnya Itu memang dia Lebih seperti ke daging yang inti Dan rasanya ini kata lebih enak Dari daging-daging Atau bagian dari yang lain Nah, perlu diperhatikan Oh teman-teman Pada saat masak ini ya Itu dagingnya harus sampai Benar-benar mateng ya Jangan sampai Karena kita terburu waktu Karena memang diberikan waktu Untuk makan disini Jadi kita masaknya Tidak sampai mateng Jadi diusahakan pada saat Masak dagingnya ini Kita harus benar-benar Sampai mateng Karena daging ini tuh Masih mentah ya teman-teman ya Jadi supaya Apa yang kita makan Itu bisa memberikan manfaat Di tubuh kita Disini teman-teman Tidak usah khawatir ya Karena bentuk dagingnya itu Terutama yang slice Itu dia tipis banget Jadi proses masaknya itu Tidak memerlukan waktu yang lama Kita bisa taruh di tengah Di grill Untuk bagian pemanggangannya Atau kita bisa taruh Di samping-sampingnya Sampingnya itu kuah Yang kita bisa taruh-taruh juga Nah selain daging Ini juga tersedia Banyak topping lain ya Ini ada Macam-macam sayuran Ada cemilan ya Ini bisa kita ambil Dan kita konsumsi juga Ini bisa dilihat Disini ada mie Ada jamur Ada wortel Dan lain sebagainya Ini semua dipersilahkan Untuk diambil Dan dikonsumsi Seperti itu ya Karena memang semuanya Disediakan Untuk para pengunjung Dan dibebaskan Mau makan yang mana Nah saya sarankan Untuk teman-teman yang makan Disini itu Jangan fokus ke dagingnya Aja ya Jadi kita makan dagingnya Banyak Tapi tidak diimbangi Dengan yang lain Nah disini juga Tersedia sayuran Kita bisa seimbangkan Dengan mengonsumsi sayuran Jadi tidak hanya dari Hewani saja Tapi yang nabati Juga kita konsumsi Nah selain dari Aturan 90 menit Waktu yang diberikan Untuk kita makan disini Ada juga satu aturan Yang teman-teman harus tahu nih Jadi pada saat teman-teman Disini itu harus Mengambil Sesuai dengan Kira-kira yang habis Karena Kalau teman-teman sudah ambil Tapi tidak habis Maka sisanya itu Akan dihitung Dan harus dibayar Seperti itu teman-teman Oke terima kasih Buat teman-teman yang Udah nyimak Video ini sampai habis Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan sampai jumpa Di video-video Bagus selanjutnya Tetap di Bye Mas By Channel See you Terima kasih